Tokotokotokotok Eh diam lu tokek Gue mau rekaman ini Ribut sekali Eh tunggu dulu Kenapa ya tokek bisa menempel dengan kuat gitu Ada yang pernah ditempeli tokek Dulu pernah coba Tokek Nah bayangkan nih Eh diam lu tokek Bukan gue dan Jangan gue terus dan Banyak yang main dan emang gue doang Nah coba bayangkan tokek itu lompat Kemudian tokek itu nempel di muka Begitu ditarik eh gak mau lepas Sampai-sampai harus disiram pakai minyak goreng Yang masih ada gorengannya Wah enak dong Aduh gak enak banget tuh Kalau ada tokek yang nempel di muka kita Terus gak mau lepas Ada yang pernah ngalamin gak Jujur aja kalian pasti pernah kan Kejatuhan tokek Eh itu yang baju merah pasti pernah kan Lah diam Nah timbullah pertanyaan di benak saya Kok kok bisa Kok bisa Gimana caranya Apakah di tangannya itu terdapat lem Maka dari itu Langsung saja kita dengarkan pengakuan Dari tersangka Aku Iya kamu Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Susu bandera coklat Hingga tetes terakhir Nah setelah diteliti oleh pakar Coklat kecil itu disebut dengan setae Ukurannya sangat kecil Tapi ternyata Tapi ternyata masih belum puas juga Sebab setiap setae akan membelah menjadi ratusan bulu yang lebih kecil lagi Yang dinamai dengan spatula Jadi saat tokeke berada pada dindinge atau kulite Maka akan terjadilah ikatan fisike Dimana elektron dari molekul rambut tokek dan elektron dari molekul pada permukaan benda yang dipijaki oleh tokek akan berinteraksi satu sama lain dan membentuk daya tarik elektromagnetik Sebuah sistem tarik menarik pun terjadi antara mukamu yang berminyak itu dengan kaki tokek yang berbulu itu Bulunya itu loh Jadi bulunya itu akan mengikat dengan kuat Saking hebatnya si tokek mampu menempelkan dan melepaskan diri secara cepat, cepat dan sangat kuat Jadi tokek bisa nempel sekuat itu karena ada bulunya ya Wah pantas saja ya burung yang banyak bulunya juga bisa nempel dengan kuat Burung hantu maksud saya Ngomong-ngomong saya mau nanya nih Itu burung hantu kalau mati nantinya jadi burung hantu atau malah jadi burung hantu? Lah mana saya tahu, saya kan tokek Nah sekali lagi kita bisa merenungkan semua keajaiban ini Setiap hewan diberikan komponen apa yang dia butuhkan Di tangan tokek diberikan sistem perkat yang begitu kuat untuk dia pakai merayap di dinding Sementara bebek diberikan selaput di kakinya agar mudah saat berenang Jerapah diberikan leher yang panjang supaya bisa memakan di daunan yang tinggi Manusia diberikan otak untuk berpikir Makanya ngotak dong Aku bikin video ini, aku pengen bercerita pada kalian Lah terus itu kuntilanak, gimana cara dia manjat di atas pohon Sekian dulu dari saya Itu otaknya tolong diaktifkan dong Terima kasih Eh, kalian tahu kan apa fungsi dari tombol subscribe di bawah? Ya dipencet dong Yang belum ya Aktifkan itu loncengnya Dan sudah ah, pengen berkotek Sampai jumpa